Intro Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan telak di Laga Perdana Sekuat Garuda Nusantara langsung dihampiri 6 kabar baik Berikut ini adalah 6 kabar baik yang menghampiri Timnas Indonesia di pagi hari ini Kabar baik yang pertama, Timnas Indonesia mampu memenangkan Laga Perdana di Turnamen Mini Internasional ini Dan sukses memuncaki kelas semen sementara di Turnamen Mini dengan raihan 3 poin Lalu kabar baik yang kedua, kemenangan Timnas Indonesia ini disorot langsung oleh FIFA FIFA menyebut jika Timnas Indonesia menuju Piala Dunia dengan langkah yang baik dan persiapan yang matang Apalagi Timnas Indonesia U20 diarsiteki oleh pelatih sekelasin tayong Dan diisi oleh para pemain muda yang punya talenta dan skill yang baik FIFA menyebut 2 pemain Timnas Indonesia U20 yakni Marcelino Ferdinand dan Cahaya Supriyadi Akan bersinar di Piala Dunia U20 Kabar baik yang ketiga, wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh telah resmi bergabung ke TC Timnas Indonesia Dimana sebelumnya Ronaldo sempat absen karena baru saja melakukan transaksi dengan klub barunya di Turki Tentu kehadiran sang wonderkid akan menambah daya gedor sekuat Garuda Nusantara di Turnamen Mini Internasional dan Piala Asia U20 2023 Kabar baik yang keempat, jelang menghadapi New Zealand atau Selandia baru di Laga kedua Timnas Indonesia semakin tinggi kepercayaan setelah kemenangan telak di Laga Perdana Apalagi Selandia baru atau New Zealand baru saja mengalami hasil kurang baik melawan Guatemala di Laga Perdana Mereka kalah dari Guatemala dengan skor 4-1 Tentu Garuda Nusantara optimistis di Laga kedua bisa mengalahkan Selandia baru Kabar baik yang kelima, dua pemain kunci Timnas Indonesia U20 Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari Yang hingga saat ini belum bergabung ke TC Timnas Indonesia dikabarkan akan segera bergabung Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh ketua umum PSSI yang lalu yakni Muhammad Hiriawan Muhammad Hiriawan menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan negosiasi kepada klubnya masing-masing Agar dua pemain Timnas Indonesia itu bisa dilepas oleh sang klub dan segera bergabung ke Timnas Indonesia Dan kebar baik yang terakhir, ketua umum PSSI yang baru terpilih yakni Bapak Erick Thohir telah melakukan meeting dan bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong Erick Thohir mendukung penuh program Sintayong di Timnas Indonesia untuk kesuksesan di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 Erick Thohir menyebut akan segera menggunakan FAR untuk Liga 1 dan juga untuk Timnas Indonesia Dengan latar belakang Erick Thohir yang telah malang melintang di dunia sepak bola Bukan hanya di dalam negeri tapi juga di Eropa Tentu program Gemilang Sintayong di Timnas Indonesia akan selalu didukung penuh oleh ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir Itulah 6 kabar baik yang menghampiri Timnas Indonesia di pagi hari ini Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Salam olahraga